Tidak ada kejahatan tanpa motif, pasti ada motif. Tim Progo Sakti Polda DI mengamankan 6 orang pemuda yang masih berstatus sebagai pelajar. Mereka ditangkap setelah melakukan penganiayaan terhadap salah seorang warga Jalan Kaliurang saat hendak mencari makan untuk sahur. Penganiayaan tersebut berawal ketika korban medika warga Jalan Kaliurang bersama sejumlah temannya hendak mencari makan sahur. Namun ketika sampai depan rumah sakit CIH, dari belakang muncul rombongan orang dengan 3 sepeda motor. Salah satu pelaku langsung menyerang korban dengan gir hingga membuat korban luka di bagian pipi. Sementara teman korban lainnya terjatuh. Para pelaku kemudian kabur setelah diteriaki korban. Berkat kejelian, tim Progo Sakti para pelaku penganiayaan tersebut berhasil ditangkap di tempat yang berbeda. Kini tersangka beserta barang bukti seperti sejumlah handphone, helm, sepeda motor, serta sebuah pistol mainan milik tersangka diamankan di Mapolda. Menurut di Reskrimum Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo, tindakan yang dilakukan 6 pelaku ini motifnya murni ingin melukai orang lain. Untuk mencegah atau menekan angka kejahatan jalanan, Polda DIY akan mengoptimalkan patroli malam hari. Yang dilakukan oleh Polda DIY terhadap pelaku penganiayaan, jadi LP-nya adalah tanggal 20 Mei 2018 pada hari Minggu. Kejadian sekitar jam 3 pagi. TKP-nya ada di Jalan Rinkros Putara, jadi depan Rumah Sakit CIH, sebelah timur Polda. Terjadi penganiayaan yang dilakukan dengan cara mengayunkan senjata sejenis kir yang diikat, kir yang diikat. Namun saat ini kir yang tersebut masih dalam pencarian, karena oleh pelaku sempat dibuang gajah ini baru dalam pencarian.